Intro Ratusan mobil Tamiya dari 40 tim seluruh Indonesia mengikuti National Championship Mini 4WD Japan Style seri keempat yang digelar di Sport Hall UP Bandung, Jawa Barat pada minggu siang 27 Agustus Pada kejuaraan tersebut dipertandingkan dua kelas yakni standar Tamiya Original dan Time Attack Bertempat di Sport Hall UP Bandung kejuaraan National Mini 4WD Japan Style seri 4 digelar pada minggu siang 27 Agustus Atusan peserta dari 40 tim dari seluruh Indonesia mengikuti ajang aduk cepat mobil-mobilan ini Setiap peserta wajib mendaftarkan mobil sesuai aturan yang ditetapkan Mereka menyeting sendiri mobil yang akan dilombakan namun sesuai dengan standar yang ditetapkan dari berat, ukuran, serta diameternya Mobil Tamiya ini termasuk dalam hobi mahal karena harganya mencapai puluhan juta rupiah Namun banyak peminatnya seperti salah satunya Dovi peserta asal Bogor yang hobi Tamiya sejak 3 tahun lalu Dirinya selalu mengikuti setiap diadakannya ke jurnas Tamiya salah satunya di kota Bandung Selain untuk menyambung silaturahmi, hadiahnya pun cukup besar Nah Alhamdulillah dengan setiap ada kejuaraan kita kita juga selain membuat kejuaraan yang kejurnas ini kita membuat kejuaraan lokalan lah biasanya kita sebut itu Alhamdulillah generasi baru, generasi muda kita banyak sekali juga yang memang suka dengan mobil Tamiya ini Nah justru itu kenapa kita membuat sebuah komunitas ini saya melihat anak-anak kita saat ini sangat bergeser ke era digital ya sehingga dengan harga gadget-gadget itu lebih gini cuman Alhamdulillah dengan adanya kita buka toko, buka komunitas, buka tempat mengurangi gitu jadi anak-anak kita itu fokus terhadap peminan ini gitu karena di Tamiya ini saya sebenarnya harus fokus gitu harus fokus, harus bisa untuk nyeting dan lain-lain sehingga ada agak sedikit masukan lah buat para orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya sehingga bisa lebih berputar ininya pikirannya juga tidak terlalu ke arah gadget untuk kita arahkan ke arah yang lain pada kejuaraan ini ada dua kelas yang dipertandingkan kelas STO atau standar Tamiya Original dan Time Attack pada seri keempat ini peserta memperebutkan hadiah 80 juta rupiah selain itu diharapkan Tamiya bisa menjadikan hobi positif khususnya bagi anak-anak untuk bisa mengalihkan dari kebiasaan menggunakan gadget Positifnya mungkin pertama sih lebih ke silaturami lebih ke silaturami yang kedua itu menghasil skill kita dalam menyeting mobil karena hampir sama mungkin ya ini karena untuk kumpulannya kan satu banding tiga itu kurang kalau tidak salah jadi samalah kita harus berset mobil itu seperti apa sampai dengan finish jangan sampai mobil itu berhentang atau berhentang itu ada tiga track yang disediakan oleh pihak penyelenggara setiap peserta hanya mempertandingkan satu mobil adu kecepatan untuk mencapai garis finish perlu ketelitian dalam menyeting mobilnya kejuaraan nasional ini terdiri dari enam seri yang merupakan ajang tahunan dan setelah seri keempat di Bandung selanjutnya seri kelima akan digelar di Jakarta dan seri final atau ke enam digelar di Bali dari Bandung Jawa Barat tim Liputan melaporkan